Apa hebatnya keluarga Sia? Menurutku, mereka biasa saja. Lin Suan melambaikan tangannya dan menekan kedua bagian tubuhnya. Pemuda berbaju besi itu berteriak kesakitan, Paman, selamatkan aku. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Bocah sialan, kau berani melepaskannya. Sejujurnya, dia menjadi gila. Pemuda yang dibawanya adalah salah satu jenius teratas dari keluarga Sia. Pemuda yang dibawanya adalah salah satu jenius teratas dari keluarga Sia. Menurutnya, orang-orang di neraka tingkat 15 adalah sampah. Mereka berdua sudah cukup untuk menyapu bersih mereka semua. Tetapi dia tidak menyangka akan muncul seorang pemuda sekuat itu. Detik berikutnya, dia menatap Sia Jiuyu. Dia berkata, kamu juga anggota keluarga Sia. Suruh temanmu berhenti. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Sia Jiuyu menggelengkan kepalanya tanpa suara. Kemudian, dia berkata, kekuatan Lin Gongzi bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Mengingat kita berasal dari keluarga yang sama, aku akan memberimu sedikit nasihat. Menyerahlah. Lepaskan cucuku dan kau akan baik-baik saja. Jika tidak, keluarga akan menderita kerugian besar. Pria parubaya itu menjadi gila. Apa yang dia katakan? Keluarga Sia akan menderita kerugian besar. Hanya karena pemuda ini. Sungguh lelucon. Kamu Sia Jiuyu, kan? Meskipun aku belum pernah melihatmu sebelumnya, aku pernah mendengar ceritamu. Kamu sangat menyedihkan dan aku bersimpati padamu. Namun, mengorbankan dirimu demi keluarga bukanlah apa-apa. Jadi, ikuti aku kembali ke keluarga dengan patuh. Keluarga membutuhkanmu sekarang. Tak tahu malu. Sia Jiuyu sangat marah. Mengorbankan dirinya sendiri bukanlah apa-apa, tapi mengapa. Mungkinkah hidupnya bukanlah kehidupan. Lin Xuan juga berkata, aku akan memberikan wajah pada Sia Jiuyu dan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan tunduklah. Lepaskan Sia Singchen. Kalau tidak, keluarga Sia akan tamat. Dasar bodoh, kau sudah menantang keluarga Sia berkali-kali. Aku rasa kau tidak ingin hidup lagi. Hari ini, aku akan memberitahu kalian kekuatan keluarga Sia. Pria parubaya itu berjalan keluar, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Hukum hitam yang mengerikan menyerbu ke sembilan langit. Kekuatan yang mengerikan itu mengguncang bumi. Kekuatan orang ini sangat kuat. Dia telah lama melampaui Raja Sembilan Mahkota. Dia hampir menjadi Kaisar Agung. Merasakan aura ini, seluruh neraka tingkat kelima belas runtuh. Para tetua dan patriark dari keluarga-keluarga teratas merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Astaga, aura macam apa ini? Seorang ahli luar biasa telah turun. Apakah anda merasakannya? Inilah kekuatanku. Aku tinggal selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Begitukah? Kalau begitu, kau masih jauh lebih rendah daripada Kaisar Agung. Tapi aku berbeda. Aku pernah membunuh seorang Kaisar Agung. Lagi pula, ada lebih dari satu. Apakah menurutmu kamu bisa dibandingkan denganku? Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Pria parubaya itu juga tercengang. Linfan telah membunuh lebih dari satu Kaisar Agung. Lelucon macam apa itu? Hanya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Keluarga sia. Dia tinggal di neraka tingkat ke-16 sepanjang tahun dan tidak peduli dengan dunia luar. Oleh karena itu, dia belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Mendengar kata-kata sombong seperti itu, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia sedang menatap orang idiot. Lin Suan melangkah maju, melepaskan auranya sambil berkata, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya memiliki seseorang yang lebih kuat darimu. Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan berkembang dengan cahaya yang sangat cemerlang. Sembilan matahari berputar di antara langit dan bumi. Kekuatan Raja 10 Mahkota tersapu bersih. Pada saat ini, neraka tingkat ke-15 telah sepenuhnya ditekan. Semua orang bersujud di tanah. Bahkan para kepala suku pun gemetar dan berlutut di tanah. Ying Wu Feng juga menarik napas dingin. Dia berkata, ini adalah kekuatan Lin Gong Xi. Lin Gong Xi sangat marah. Seseorang akan mengalami nasib sial. Setelah mendengar ini, kepala keluarga elang hampir pingsan. Apakah ini kekuatan sejati Lin Gong Xi? Itu terlalu menakutkan. Baru sekarang dia tahu betapa menakutkannya pemuda yang tinggal di rumah mereka. Kali ini, situasinya benar-benar buruk. Jadi bagaimana jika ras iblis memiliki keluarga sia di belakang mereka? Bisakah mereka benar-benar bersaing dengan Lin Gong Xi? Mata si iblis berbaju zirah terbelalak dan seluruh tubuhnya gemetar. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling tidak dapat dipercaya. Itu tidak mungkin. Kau Raja Sepuluh Mahkota. Dia gila. Raja Sepuluh Mahkota telah melampauinya. Kekuatannya setara dengan Kaisar Agung. Lawannya sebenarnya adalah Raja Sepuluh Mahkota, dan kekuatannya begitu kuat sehingga tampaknya mampu melawannya. Inilah tubuh ilahi sembilan yang-yang legendaris. Siapa kamu? Siapakah sebenarnya anda? Dia meraung dengan gila. Jika Raja Sepuluh Mahkota benar-benar Raja Sepuluh Mahkota, dia mungkin benar-benar mampu bersaing dengan Kaisar Agung. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bodoh. Kamu bahkan belum pernah mendengar namaku. Dengarkan baik-baik. Saya Lin Woody. Apa? Anda Lin Woody? Pria parubaya itu benar-benar tercengang. Meskipun keluarga sia tidak peduli dengan dunia luar, beberapa peristiwa besar telah terjadi baru-baru ini. Mereka masih tahu tentang mereka. Misalnya, turunnya Tanah Dewata, kebangkitan Tanah Dewata, dan Aula Paramita dan Paragon. Mereka semua tahu tentang keberadaan seperti itu. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa seorang pemuda telah muncul di alam semesta. Dia sangat menakutkan, dan telah menyapu dunia dengan gelarnya yang tak terkalahkan. Dia bahkan telah membunuh seorang Kaisar Agung Benua Paramita. Pria muda di hadapan mereka ini adalah sang jenius legendaris yang tak terkalahkan. Dia benar-benar tercengang. Dia berpura-pura tidak peduli terhadap pemuda ini, tetapi kini dia tidak lebih dari seekor semut di depannya. Kalau pemuda ini ingin membunuhnya, caranya semudah membalikkan tangan. Dia berkata dengan takut, jadi itu adalah Tuan Muda Lin yang tak terkalahkan. Saya telah menyinggung Anda sebelumnya dan saya minta maaf kepada Anda di sini. Pada saat ini, bahkan para ahli arogan dari keluarga sia harus menundukkan kepala mereka. Di bawah, orang-orang dari keluarga Serene tercengang. Bahkan keluarga sia tidak berani bersikap sombong. Lin Suan tersenyum. Kau menundukkan kepalamu. Jika Anda tahu ini akan terjadi, Anda tidak akan melakukannya sejak awal. Beritahukan keluargamu bahwa jika kau membiarkan sia Xingchen pergi sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Muda Lin, saya tahu bahwa bakat Anda tak tertandingi dan Anda adalah seorang jenius yang luar biasa. Anda memiliki potensi untuk menjadi kaisar agung di masa mendatang. Namun, kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Kekuatan keluarga sia bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Kami bukan dari alam semesta. Kami dari tanah Jiuyu yang misterius. Tempat itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika kau menyinggung keluarga sia, aku khawatir kau akan mati. Saya hanya anggota biasa keluarga sia, jadi saya sarankan Anda berhenti. Biarkan sia Jiuyu kembali bersamaku. Setelah ini, aku akan mengirimkanmu hadiah sebagai ucapan terima kasih. Lin Suan menghela nafas. Aku sudah bicara banyak, tapi kamu masih saja keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Sudah berakhir. Setelah berbicara, Lin Suan mengangkat jari dan menyerang. Merasakan kekuatan ini, rambut ria parubaya itu berdiri tegak. Dia berteriak, Lin Woody, jangan bertindak terlalu jauh. Aku mungkin bukan lawanmu, tetapi jika aku ingin melarikan diri, kamu tidak bisa menghentikanku. Kau terlalu gegabuh. Saat aku kembali ke keluargaku, aku akan memanggil ahli terkuat dari keluargaku untuk datang dan menekanmu. Setelah berbicara, pria parubaya itu merobek kekosongan dan mencoba melarikan diri. Hong! Pada saat ini, Lin Suan memancarkan sinar pedang Ki. Pedang itu memotong kekosongan seperti sambaran petir emas. Lin Suan mengerahkan teknik pedang sembilan yang dengan jari-jarinya, membelah dunia hingga terpisah hanya dengan satu tebasan. Tubuh pria parubaya itu terbelah menjadi dua bagian. Mustahil! Jiwanya mencoba melarikan diri, tetapi tetap dihancurkan oleh tajamnya pedang Ki. Sampai kematiannya, dia menolak untuk percaya bahwa Lin Suan dapat membunuhnya dengan satu jari. 6.012 Mati! Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ahli yang mengerikan dari keluarga sia itu hampir mencapai alam Kaisar Agung. Namun, dia terbunuh dalam hitungan detik. Mereka tidak bisa menerima ini. Beraninya kau membunuh pamanku. Kau akan mati. Keluarga sia tidak akan membiarkanmu lolos. Di sisi lain, pemuda yang ditekan oleh keluarga sia meraung. Lin Suan berbalik dan berkata, Sekarang giliranmu. Dia meninju. Pemuda berbaju besi itu terbunuh. Yu Sian Zi dan yang lainnya berlutut. Satu lagi telah meninggal. Dua ahli keluarga sia telah gugur. Sudah berakhir, mereka telah mengusik sarang tawon. Mengingat kekuatan dan status keluarga sia, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Di neraka tingkat ke-16, keluarga sia sangat marah ketika mereka mengetahui bahwa dua orang yang pergi ke sana telah meninggal. Seorang tetua mengeluarkan suara gemuruh yang gila. Siapa di neraka yang akan begitu sembrono? Beraninya dia membunuh anggota keluarga sia. Pergi. Bunuh dia dan hancurkan jiwanya. Keluarga sia tidak akan ditantang di neraka. Sekarang setelah seseorang menamparkan wajah mereka, mereka harus membunuh pihak lain dengan cara apapun. Sang tetua agung bahkan memerintahkan sembilan netersol untuk dikirim. Apakah dia akan mengaktifkan benda itu? Keluarga sia terkejut. Lalu mereka tertawa dingin. Begitu sembilan netersol diaktifkan, pihak lain pasti akan mati. Di dalam keluarga sia terdapat sebuah altar kuno, aura hitam keluar dari sana dan mengembun menjadi bayangan hitam. Itu adalah sembilan netersol. Auranya sangat mengerikan hingga mampu menghancurkan seluruh dunia. Auranya telah mencapai alam tertinggi. Ayo, ayo dan bunuh musuh. Sembilan netersol merobek kehampaan dan menuju neraka tingkat kelima belas. Ledakan. Tempat di mana keluarga neter berada masih dipenuhi darah. Semua orang masih linglung. Tiba-tiba, kehampaan itu hancur dan sembilan hukum neter yang mengerikan menyebar. Tekanan yang amat mengerikan melanda. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Anggota keluarga neter sangat ketakutan hingga mereka berlutut. Apa ini? Yu Xianzi berseru, ini adalah metode keluarga sia. Mungkinkah itu sembilan netersol yang legendaris? Apa? Para tetua pun terkejut. Roh sembilan dunia bawah hanya ada dalam legenda. Ini adalah eksistensi yang jelas melampaui Raja Mahkota Sembilan. Bahkan Xia Jiuyu mengerutkan kening. Dia berkata, Lin Gongzi, hati-hati. Sembilan jiwa dunia bawah itu mengerikan. Itu adalah teknik rahasia klansia. Ah, benarkah? Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Benar saja. Ia menemukan jiwa hitam dengan aura suram dan dingin. Siapa yang berani membunuh anggota keluarga si aku? Jiwa sembilan neter word berteriak dingin setelah keluar. Ini aku. Apa kamu punya masalah dengan itu? Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Jiwa sembilan ketenangan segera menata pemuda di depannya. Itu kamu. Datanglah ke sini dan terimalah kematianmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan semua jiwamu. Aura mengerikan yang dipancarkan jiwa sembilan dunia bawah telah mencapai tingkat makhluk tertinggi. Periudan yang lainnya berada di ambang keputus asaan. Sungguh mengerikan. Kekuatan semacam ini telah melampaui dua orang sebelumnya. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Hanya kamu. Aku tidak peduli pada Tuhan yang mahasah. Apakah keluarga si anda hanya memiliki ahli seperti itu? Apa? Periudan yang lainnya tercengang. Apakah dia tidak takut pada makhluk tertinggi? Bagaimana ini mungkin? Seberapa menantang surganya Lin Woody ini? Beraninya kau meremehkanku. Pergilah ke neraka. Nine Netersol sangat marah. Dia tidak tahan ditantang oleh seorang pemuda. Dia bergegas menyerbu, dan kekuatan jiwa di tubuhnya menutupi langit dan tanah, menghancurkan. Lin Xuan berdiri di sana dan mendengus. Jiwa naga di tubuhnya meraung, dan aura pedang berbentuk naga di tubuhnya membubung ke langit. Rasanya seperti hendak menghancurkan alam semesta. Ledakan. Sembilan Netersol terkejut ketika dia merasakan aura jiwa yang mengerikan. Dia berhenti di udara, bingung. Suara apa itu? Apakah kamu dari klan naga? Lin Xuan tersenyum. Ia melambaikan tangannya, dan aura pedang berbentuk naga itu melesat keluar. Kekuatan jiwa pedang naga agung terus menyebar. Dia bertanya-tanya apakah jiwa manusia biasa masih bisa bertahan hidup setelah dihancurkan oleh pedang ini. Lin Xuan mengayunkan pedangnya pelan, dan kekosongan pun hancur. Di sisi lain, Nine Netersol tercengang. Aura pedang ini. Aura ini. Inilah kekuatan pedang naga besar. Ya surga, pedang naga agung muncul lagi. Sembilan Netersol yang mengerikan berteriak ngeri. Pada saat berikutnya, seluruh kekuatan dalam tubuhnya lenyap, dan dia berlutut di tanah. Salam, Tuan Pedang Naga. Adegan ini membuat Yusian Zi dan yang lainnya tercengang. Apa yang baru saja dia lihat? Seorang ahli tingkat maha tinggi sebenarnya tengah berlutut sekarang. Dan dia berlutut di depan Lin Xuan. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Sang Maha Kuasa tidak dapat dibandingkan dengan pemuda ini. Mustahil. Di kejauhan, ada seorang pria dari keluarga Xia. Dia memegang labu hitam di tangannya. Kali ini, dia datang dengan sembilan jiwa neter, namanya Xia Tian. Dia bersembunyi di kegelapan dan tidak bergerak. Namun, saat melihat pemandangan ini, matanya hampir terbelalak. Sembilan jiwa neter yang agung dan perkasa dari keluarga mereka sedang berlutut. Bahkan Xia Jiu Yu pun tercengang. Sejujurnya, dia mengira akan terjadi pertempuran besar. Namun siapakah yang menyangka bahwa sembilan neter Sol akan begitu pengecut? Inikah kekuatan Pedang Naga Besar? Lin Xuan juga tercengang. Jiwa sembilan neter tahu Pedang Naga Besar dan takut padanya. Bukankah sebelumnya sangat kuat? Lin Xuan melihat ke depan dan mencibir. Nine neter Sol menggelengkan kepalanya dengan panik. Aku salah. Aku tidak tahu bahwa kau adalah penerus Pedang Naga. Kalau aku tahu, aku tidak akan berani melakukannya meski aku punya seratus nyali. Di mana Lord Dragonsword sekarang? Sampaikan salamku padanya. Suara sembilan neter Sol bergetar. Mengapa? Summer, yang berada di belakang, benar-benar tercengang. Nine neter Sol berkata bahwa Nine neter Rilem pernah terbuka satu juta tahun yang lalu. Pada saat itu, Nine neter Sol tingkat Kaisar Agung telah keluar dan menuju ke alam semesta. Kami ingin memamerkan keterampilan kami. Namun di langit, sebuah Pedang Naga melesat dan membunuh sembilan jiwa neter tingkat Kaisar Agung. Jiwanya hancur. Saat itu, ada banyak ahli dari keluarga Xia yang mengikuti sembilan jiwa neter tingkat Kaisar Agung. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua menjadi gila. Kemudian kami mengetahui bahwa Pedang itu adalah Pedang Naga Besar. Apa? Cahaya Pedang membunuh seorang Kaisar Agung. Xia Tian tercengang. Orang-orang dari klan neter bahkan lebih tercengang. Pedang suci macam apa ini? Kaisar Agung bagaikan memotong sayuran. Sungguh tidak masuk akal. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Sebelumnya, dia selalu mengira bahwa Pedang Naga Agung setara dengan senjata kelas ekstrim. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi. Senjata kelas ekstrim tidak dapat dengan mudah membunuh Kaisar Agung, tetapi Pedang Naga Agung tampaknya mampu. Dia bertanya lewat transmisi suara, Naga Besar, apakah kamu sudah membunuh sembilan jiwa neter saat itu? Naga Besar berkata bahwa terjadi pertempuran yang menggemparkan bumi sejuta tahun lalu. Pada saat itu, ada banyak sekali ahli, bahkan ada beberapa dewa bumi. Aku telah membunuh beberapa Kaisar hebat. Sembilan neter sol mungkin terlalu lemah bagiku untuk mengingatnya. Lin Suan terdiam setelah mendengar ini. Kaisar Besar lemah. Sejujurnya, dia tidak berani mengatakan hal seperti itu sekarang. Meskipun ia dapat membunuh Kaisar Agung, itu tidak mudah setiap saat. Ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, Great Dragon mengatakannya dengan santai. Seberapa mengerikankah Pedang Naga Agung pada puncaknya saat itu? 6.013 Penyerahan sembilan neter sol membuat semua orang tercengang. Summer, yang ada di belakangnya, juga meraung dengan gila. Bagaimana bisa seperti ini? Leluhur, kamu adalah sembilan jiwa neter. Tidak bisakah kamu mengalahkannya? Sekalipun dia memiliki Pedang Naga Besar, kultifasinya masih terlalu lemah. Dan Pedang Naga Agung seharusnya sudah hancur dalam pertempuran saat itu. Dia tidak memiliki kekuatan puncaknya lagi. Bunuh dia. Mendengar ini, mereka yang merasa lucu semuanya mendongak ke arah sembilan neter sol. Bahkan sembilan neter sol pun tergerak. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Tidak ada lagi kekuatan seperti dulu. Apa kamu yakin? Lin Suan melambaikan tangannya dan melepaskan jiwa Pedang Naga Besar. Bayangan pedang berbentuk naga yang mengerikan berputar-putar. Energi pedang yang menggemparkan menyapu. Jiwa sembilan neter gemetar ketakutan. Itulah auranya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa Pedang Naga Agung, aura mengerikan ini membuatnya gemetar ketakutan. Dia berkata, Tuan Muda, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak akan berani menyerangmu lagi. Benar-benar, lalu apa yang akan kau lakukan jika dia memprovokasiku? Lin Suan menatap 9 neter sol dan berkata, Tuan Muda, Anda harus membunuhnya. Jika dia berani menantang Tuan Muda, dia pasti akan mati. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Setelah itu, 9 neter sol berbalik dan menatap summer. Hari ini, aku akan membersihkan rumah. Dengan itu, 9 neter sol menamparnya. Leluhur, kau tak bisa lakukan ini padaku. Sialan, labu hitam, cari dia. Musim panas menderu kencang. Dia mengaktifkan labu hitam di tangannya, mencoba menangkap 9 jiwa neter. 9 jiwa neter mencibir, Aku tinggal di labu hitam sepanjang tahun, tapi aku bukanlah seseorang yang bisa ditangkap oleh semut sepertimu. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangannya menyelimuti summer dan mengubahnya menjadi abu. 9 jiwa neter melambaikan tangannya dan meraih labu hitam. Kemudian dia berkata, Tuan Muda, aku telah membunuh orang yang menyinggungmu. Apakah kamu puas? Orang-orang di sekitar benar-benar tercengang ketika melihat pemandangan ini. 9 jiwa neter membunuh salah satu anggota keluarga sia. Apakah itu semua karena kata-kata Lin Suan? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan berkata, Aku tidak peduli pada seekor semut pun, tapi sekarang aku punya satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jika kau melakukan ini, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Setelah mendengar itu, Nine Neter Sol berkata, Ada apa? Katakan saja padaku. Guild Blade Mountain Flame si tidak akan ragu-ragu. Lin Suan berkata, Sederhana saja. Bawa aku kembali ke keluarga sia. Tuan Muda ingin pergi ke keluarga sia. Jiwa sembilan ketenangan tercengang. Apakah pihak lain langsung masuk ke dalam perangkap? Namun, jantungnya berdebar kencang saat melihat sia jiwyu. Mungkin ada alasan lainnya. Apa? Kamu tidak mau? Lin Suan mengayunkan pedang berbentuk naga di tangannya. Sebuah kekuatan yang menggemparkan bumi muncul. Nine Neter Sol buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, Aku akan membawa Tuan Muda kembali ke keluarga ku. Di lantai enam belas neraka, orang-orang dari keluarga sia juga tercengang. Leontin Giok Jiwa Sia-Sia telah hancur. Musim panas sudah mati, bagaimana ini mungkin? Musim panas telah mengikuti Sembilan Neter Sol. Sembilan Jiwa Neter merupakan makhluk tertinggi, dan bahkan dapat bertarung melawan Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa membiarkan musim panas tiba? Sialan, apa yang terjadi? Semua orang dari Klan Sia tercengang. Di mana Roh Sembilan Neter sekarang? Apa yang sedang terjadi? Siapa musuhnya? Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Namun, pada saat ini, kekosongan di atas Klan Sia hancur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tak lama kemudian, pusaran raksasa pun terbentuk, dan aura mengerikan pun keluar dari pusaran itu. Orang-orang dari Klan Sia mendongak dengan ngeri. Ada yang menyerang. Siapa yang berani berperilaku kejam di Klan Sia? Apakah Anda sedang mencari kematian? Banyak pakar melompat ke langit. Pada saat berikutnya, mereka terjatuh kembali. Mereka tercengang. Mereka menyadari bahwa Sembilan Jiwa Neter telah kembali. Banyak anggota Klan Sia menghela napas lega. Hebat, Sembilan Jiwa Neter aman dan sehat. Hal ini membuat mereka merasa lega. Namun, mereka segera berteriak kaget. Tidak, masih ada orang di Nine Neter Sol. Mereka menyadari bahwa ada dua sosok yang berdiri di Nine Neter Sol. Apakah Nine Neter Sol digunakan sebagai tunggangan? Ya Tuhan, siapakah kedua orang ini? Mereka terlalu sombong. Apakah mereka menginjak kepala Klan Sia? Banyak sekali ahli yang memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa salah satu dari kedua orang itu adalah seorang pemuda. Dia memiliki wajah yang tampan, tetapi dia tampak asing. Yang satunya lagi adalah seorang lelaki tua berambut putih dan memiliki aura keabadian. Meskipun mereka tidak mengenalinya, mereka dapat merasakan garis keturunan Nine Neter pada dirinya. Dia berasal dari Klan Sia. Lebih jauh lagi, mungkinkah Sia Jiuyu yang bisa datang ke sini? Itu memang dia. Seketika, seseorang mendengus. Sia Jiuyu, apakah kamu kembali untuk meminta maaf kepada Klan? Kemarilah dan berlutut di tanah untuk menunggu hukuman dari Klan. Terdengar suara dingin. Mereka tampaknya tidak menaruh perhatian pada Sia Jiuyu. Di langit, ekspresi Sia Jiuyu dingin. Dia sedang mencari keberadaan Sia Singchen. Lin Suan berkata untuk memberi mereka pelajaran. Ya saya tahu. Sembilan netersol di bawah kakinya dengan cepat menyerang. Sebuah pohon palem besar jatuh dari langit. Para ahli arogan dari Klan Sia semuanya terpental. Ada yang tercabik-cabik, ada pula yang muntah darah. Adapun istana-istana di vila di bawah, semuanya runtuh. Tidak. Banyak orang berubah menjadi kabut berdarah dalam serangan ini. Tangisan yang lebih menyedihkan pun terdengar. Mengapa ini terjadi? Bukankah sembilan netersol adalah kekuatan kita? Mengapa dia menyerang Klan itu? Sial, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Mengapa dia menyerang kita? Mungkinkah sembilan netersol sedang dikendalikan oleh seseorang? Raungan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Para tetua Klan Sia juga menjadi gila. Jiwa sembilan netersol berada di level supremasi. Siapa yang bisa mengendalikan keberadaan seperti itu? Cepat, undang pemimpin Klan. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya berjalan mendekat. Dia adalah pemimpin Klan Sia saat ini. Setelah dia tiba, dia mengeluarkan sebuah token yang memiliki pancaran jiwa sembilan netersol. Dia berkata, Nine netersol, apakah kau menghianati Klan? Apakah kau ingin dikejar oleh Klan selamanya seperti Sia Jiu Yu? Suara dingin terdengar. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan sebuah kandang dunia muncul. Di dalam kandang itu ada seorang gadis. Matanya seterang bintang, dan dia sangat cantik. Dia adalah cucu Sia Jiu Yu, Sia Singchen. Sia Jiu Yu, apakah menurutmu kau dapat melawan Klan hanya dengan bekerja sama dengan Nine netersol? Kamu terlalu bodoh. Berlututlah sekarang, atau aku akan menghancurkan jiwa cucu perempuanmu. Singchen. Ekspresi Sia Jiu Yu berubah. Sia Singchen juga berteriak, Kakek, hati-hati. Cepat pergi, Klan Sia sangat kuat. Setelah ditekan selama beberapa hari, Sia Singchen memahami kekuatan Klan Sia. Mereka tak terduga. Seberapa kuat pun kakeknya, dia tidak akan mampu melawan mereka. Sembilan jiwa netersol berkata, Pemimpin Klan, menyerahlah. Kau bukan tandingan Lin Gongsi. Jangan melawan Lin Gongsi, atau Klan Sia akan hancur. Ketika mereka mendengar ini, Klan Sia menjadi gila. Seseorang dapat menghancurkan Klan mereka. Sungguh lelucon. Sembilan netersol, Apakah jiwamu sedang dikendalikan? Siapa Lin Gongsi? Dia pikir dia siapa. Pemimpin Klan juga berkata dengan dingin, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sambil berkata demikian, dia meraih Sia Singchen dengan satu tangan. Jika dia menggunakan kekuatan apapun, jiwa Sia Singchen akan hancur. 6.014 Sia Singchen merasakan ancaman kematian, wajah Sia Jiu Yu juga berubah. Lin Xuan melangkah keluar dan berkata, Penatua Sia, jangan khawatir. Aku akan membunuhnya. Dengan lambayan tangannya, roh pedang naga agung muncul dan menebas ke depan. Dengan satu tebasan, langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang dari keluarga Sia tercengang. Pedang macam apa ini? Banyak sekali orang yang tidak dapat menahan rasa gemetar jiwanya dan ingin berlutut di tanah. Apa ini? Wajah pemimpin keluarga Sia berubah. Awalnya, dia tampak meremehkan. Bagaimana mungkin seorang pemuda asing bisa dibandingkan dengannya? Namun, saat dia merasakan pedang itu, dia benar-benar tercengang. Orang ini terlalu kuat. Dia meraung ke langit. Neraka Jiu Yu. Sembilan rantai muncul di lengannya. Rantai-rantai itu sangat hitam dan memancarkan aura yang mengejutkan. Sembilan rantai itu mampu mengikat segalanya. Dia ingin mengikat ki pedang. Namun, dia meremehkan Lin Xuan. Serangan pedang naga besar bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Setelah satu tebasan, dia terpotong menjadi dua. Ah! Saya tidak bisa menerima ini. Pemimpin keluarga Sia hanya sempat berteriak sebelum jiwanya hancur. Dia sudah meninggal. Para tetua klan Sia tercengang. Pemimpin klan mereka meninggal begitu saja. Itu tidak mungkin. Siapa bocah nakal ini? Dengan lambayan lengan bajunya, Lin Xuan merobek sangkar itu dan membawa Sia Xingchen ke sisinya. Dia berkata, Jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Anda adalah Lin Xuan. Sia Xingchen terkejut. Dia tidak menyangka Lin Xuan begitu kuat sekarang. Kakek, saya baik-baik saja. Sia Xingchen memandang Sia Jiuyu dan berkata, Mata Sia Jiuyu memerah. Lin Gongzi, terima kasih banyak. Jika bukan karena Lin Xuan, akan sulit baginya untuk menyelamatkan Sia Xingchen. Tetua Sia, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan kepada saya. Xingchen juga saudara perempuan saya. Ngomong-ngomong, bagaimana rencana Anda untuk menghadapi keluarga Sia? Lin Xuan menunduk. Cahaya reinkarnasi muncul di matanya. Para anggota keluarga Sia terbungkus oleh tatapan ini. Seketika, tubuh mereka bergetar. Apakah mata pihak lain juga begitu menakutkan? Lin Xuan turun bersama Sia Jiuyu dan Sia Xingchen. Setelah itu, Lin Xuan berkata, Keluarga Sia, katakan padaku, bagaimana caramu meredakan amarahku? Siapa kamu? Sang Tetua Agung berjalan keluar dengan ekspresi jahat di wajahnya. Pemimpin klan mereka telah tewas di tangan pria ini. Namun, mereka sebenarnya tidak berani bergerak sekarang. Itu karena serangan pedang sebelumnya benar-benar membuat mereka semua tercengang. Klansia kami memiliki latar belakang yang luar biasa. Anda tidak dapat menyinggung kami. Tetua ketiga berjalan keluar dan berteriak dengan dingin. Pada akhirnya, Lin Xuan melotot padanya, enam jalan reinkarnasi. Jiwa tetua ketiga berubah menjadi abu. Dia sudah meninggal. Semua orang ketakutan, membunuh seorang tetua hanya dengan sekali pandang, kekuatan macam apa ini? Nine Neter Sol juga berkata, Dasar bodoh, cepatlah minta maaf pada Lin Gong Si. Kalau tidak, keluargamu akan benar-benar hancur. Tutup mulutmu. Tetua Agung itu berteriak dengan marah, kau tidak punya hak untuk menceramahi kami. Kau menghianati keluarga. Apa kau pikir kau satu-satunya sembilan jiwa neter di keluarga sia? Tunggu saja, kau akan menyesalinya. Kumohon, leluhur tua. Tetua Agung berlutut di kejauhan. Anggota keluarga sia lainnya juga berlutut satu demi satu. Leluhur, tolong bantu. Suara mereka nyaring dan hikmat, menyebar jauh dan luas. Pada saat berikutnya, terdengar suara rantai dibuka. Ratapan dan lolongan hantu bergema di antara langit dan bumi seolah-olah gerbang neraka telah dibuka. Hembusan angin dingin menyapu seluruh dunia. Tubuh orang-orang di bawah gemetar. Ekspresi sia jiwi juga serius. Tidak bagus, Tuhan muda, berhati-hatilah. Latar belakang keluarga sia memang luar biasa. Dia juga berasal dari keluarga ini, jadi dia tentu tahu betapa mengerikannya keluarga sia. Siapa ini? Dia memanggilku. Suara rendah terdengar. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Banyak hantu tulang putih muncul di sekitarnya. Tetua agung itu jatuh ke tanah dan berkata, Leluhur, harap tenang. Keluarga sia sedang dalam krisis hidup dan mati. Kami tidak punya pilihan selain memanggilmu. Pemimpin klan kami telah gugur. Musuh sangat kuat. Tolong bantu kami. Siapa ini? Beraninya kau datang ke keluarga sia dan bertindak begitu kejam. Pada saat berikutnya, suara langkah kaki terdengar. Langit dan bumi hancur, seolah-olah ada dewa hantu yang keluar dari dalam. Dengan kemunculannya, aura mengerikan menyapu setiap sudut langit. Anggota keluarga sia merasakan penindasan pada garis keturunan mereka. Ekspresi sia jiuyu berubah drastis. Orang ini sangat menakutkan. Dia adalah orang yang dulu. Matanya langsung memerah. Saat itu, dia ingin membuktikan daunnya dan menjadi kaisar agung. Dia pernah kembali ke keluarga sia dan meminta bantuan. Namun, keluarga si menolak. Pada akhirnya, mereka berselisih. Seseorang pernah mengejarnya dan melukainya. Dia bahkan hampir mati saat itu. Dulu, ada seorang lelaki tua yang memukulnya dengan telapak tangan ke udara dan melukainya dengan serius. Sekarang, orang itu muncul lagi. Tetua agung, itu dia. Itu anak ini. Dia membunuh pemimpin klan. Dan sia jiuyu, apakah kamu ingat? Pengkhianat keluarga. Dia kembali. Leluhur, tolong bantu kami menekannya. Sia jiuyu, aku mengingatnya. Dia memiliki tubuh jiuyu. Takdirnya adalah berkorban demi keluarga. Namun, dia berani melarikan diri dan menghianati keluarga. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia beruntung terakhir kali. Kali ini, sudah waktunya dia mati. Suara dingin itu terdengar lagi. Sosok tinggi melangkah keluar. Salam, leluhur. Tetua agung dan yang lainnya bersujud. Kemudian, mereka menatap linsuan dan berkata, Nak, kau sudah mati. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau pasti akan mati. Bahkan seorang kaisar agung pun tidak dapat melakukannya. Mereka tampaknya bisa melihat lokasi kematian linsuan. Mereka mencibir sia jiuyu, pengkhianat, kau akan menyesalinya. Sebuah siluet muncul di depan mereka. Siluet ini terlihat sangat muda, tetapi sebenarnya itu adalah monster tua yang sangat menakutkan. Rambutnya yang hitam panjang terurai ke tanah. Ada tato hitam di sekujur tubuhnya. Matanya seperti pusaran air hitam. Dia tampak seperti baru saja keluar dari neraka tingkat sembilan. Dia sangat kuat. Pada saat berikutnya, dia menatap linsuan dan sia jiuyu. Dia berteriak dingin, semut, mati. Telapak tangannya menghantam ke depan. Kekosongan itu hancur seperti kaca. Kekosongan itu tidak dapat menahannya sama sekali. Begitu kuat, ini adalah keluarga kaisar agung. Sungguh luar biasa. Ada seorang kaisar agung yang tertidur di neraka tingkat ke tujuh belas. Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan. Linsuan meraung, tubuh ilahi sembilan yang. Pohon palem emas itu lebih terang dari matahari. Ia bergerak maju. Keduanya bertabrakan dan terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Orang-orang di sekitarnya semuanya terpental, muntah darah. Tetua agung dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin, dia benar-benar memblokir serangan leluhur? Saya tidak percaya itu. Mungkinkah dia juga seorang marsial monark? Leluhur yang mana? Kamu biasa saja. Linsuan menarik telapak tangannya dan berkata dengan dingin. Di depan, leluhur berambut hitam tercengang. Kamu benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang kaisar agung. Pantas saja kamu begitu sombong. Namun, keluarga sia bukanlah sesuatu yang dapat Anda tantang. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa mengerikannya keluarga sia. Orang tua, keluarlah juga. Leluhur berambut hitam berkata kekejauhan. Detik berikutnya, terdengar tawa sinis. Setelah itu, ledakan energi yang mengerikan meledak sekali lagi. Marsial monark lainnya telah terbangun. Itu adalah pemimpin klan sebelumnya. Ketua klan tua, senang sekali Anda ada di sini. Bahkan patriark tua pun terbangun. Bocah itu pasti sudah mati. Jadi kenapa kalau dia seorang kaisar agung? Dia jelas bukan tandingan keluarga sia. 6.015 Kakak Lin dalam bahaya. Xia Xingchen sangat gugup. Xia Jiuyu juga menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya dia akan bergerak. Dia berkata, Lin Gongsi, aku akan bergabung denganmu. Xia Jiuyu memiliki tubuh Neterward 9 dan juga seorang Raja Mahkota 10. Dia juga memiliki kekuatan tempur seorang kaisar agung. Dengan suara ledakan yang keras, dunia terkoyak, dan seorang lelaki tua berjalan keluar darinya. Sang tetua tampak layu bagaikan zombie, tetapi kekuatan dalam tubuhnya amat mengerikan. Setelah dia keluar, dia menatap sembilan jiwa Neterward. Dia berkata, apa yang kamu tunggu? Sembilan jiwa Neterward juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dua kaisar agung akan bangkit kali ini. Akan tetapi, dia tetap tidak mendekat karena dia tahu Lin Suan bahkan lebih menakutkan. Lin Suan adalah penerus pedang naga besar. Pedang naga besar adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh keluarga Xia. Dia berkata, jangan melawan dia. Identitasnya tidak biasa. Namun, Patriark sebelumnya mencibir, identitas apa? Apakah kau pikir kau bisa membuatku takut? Patriark berambut hitam itu juga berkata, kau terlalu bodoh. Pantas saja kau tidak bisa menjadi kaisar agung. Pengecut tidak punya hak untuk menjadi orang benar. Ayo, kita serang bersama dan tumpas mereka berdua secepatnya. Kedua kaisar agung berjalan menuju Lin Suan. Xia Jiuyu menarik nafas dalam-dalam dan bersiap menyerang sambil meraung. Namun, pada saat ini, raungan naga terdengar dari dalam tubuhnya. Kemudian, ribuan ki pedang naga keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa naga. Pedang ki melesat ke angkasa. Apa ini? Kedua leluhur itu berhenti. Mereka merasakan kengerian. Pada saat berikutnya, mereka melihat ke arah Lin Suan. Dalam sekejap, mereka melihat ada pedang di samping Lin Suan. Itu adalah pedang panjang berkepala naga. Aura di atasnya terlalu tajam. Tampaknya mampu membelah tubuh mereka. Cahaya pedang itu berkelebat dan membentuk naga-naga yang tak terhitung jumlahnya, memamerkan taring-taring mereka dan mengacung-acungkan cakar mereka. Pada saat berikutnya, mereka berdua berteriak, Apa pedang ki ini? Sialan, kenapa mirip sekali dengan cahaya pedang dari sejuta tahun lalu? Tidak mungkin, apakah itu pedang naga besar? Tidak, bagaimana pedang naga besar bisa muncul di keluarga Xia? Pada saat ini, kedua leluhur itu sudah gila. Mereka semua adalah kaisar agung, jadi mereka tentu tahu apa yang terjadi sejuta tahun lalu. Saat itu, kaisar agung yang paling berbakat di keluarga mereka muncul entah dari mana dan menuju ke alam semesta. Pada akhirnya, dia terbunuh oleh satu tebasan pedang. Hati dan jiwanya hancur, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pedang itu tak lain adalah pedang naga besar yang legendaris. Sekarang pedang naga besar telah muncul lagi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Dia sebenarnya pemilik pedang naga besar. Kedua leluhur tua alam kaisar agung mundur ketakutan. Adegan ini membuat orang-orang dari keluarga Sia menjadi gila. Patriark, apa yang terjadi? Ambil tindakan. Benar sekali. Leluhur, mereka berdua bukan tandinganmu. Leluhur, tolong bertindaklah. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras tetua pertama dan yang lainnya berteriak, kedua leluhur tua itu tidak berani melangkah maju. Sebaliknya, dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Seperti yang diharapkan. Melihat pemandangan ini, sembilan jiwa Neterward menghela nafas. Tampaknya pihak lain juga mengenali pedang naga besar. Lin Suan berkata, mengapa kamu tidak bertarung? Sebenarnya, aku tak sabar untuk bertarung denganmu. Wajah Patriark generasi sebelumnya tampak jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apa hantu pedang tadi? Apakah itu pedang naga besar? Iya, itu pedang naga besar yang kamu bayangkan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin merasakan ketajamannya? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Itu benar-benar. Rambut Patriark generasi sebelumnya berdiri tegak. Wajah Patriark berambut hitam juga berubah drastis. Kamu adalah penerus pedang naga agung. Bagaimana keluarga sia menyinggungmu? Dia menjadi gila. Orang-orang klan bodoh ini berani menyinggung penerus pedang naga agung. Apakah mereka mencoba membunuh kita? Memikirkan hal ini, dia mencengkeram tetua pertama dan menamparnya beberapa kali, mengubah kepala tetua pertama menjadi kepala babi. Lalu dia berkata, Katakan padaku, Apa yang terjadi? Siapa yang memintamu menyinggung perasaannya? Kau ingin membunuhku? Tetua pertama tercengang. Ia dipukuli hingga berteriak, Patriark, Tolong ampuni aku. Apakah dia sangat kuat? Dia datang kepada kita terlebih dahulu. Beraninya kau masih keras kepala. Minta maaf padaku. Sang tetua agung dipukuli hingga berada dalam posisi antara hidup dan mati. Para tetua lainnya juga ketakutan. Apakah pemuda ini benar-benar menakutkan? Tuan muda, Mohon maafkan kami. Apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan keluarga kami? Saya pikir kita bisa menyelesaikannya. Patriark generasi sebelumnya juga menangkupkan tinjunya dan berkata, Mereka benar-benar tidak ingin menghadapi pedang naga besar. Salah paham. Kamu pernah menangkap Xia Xingchen sebelumnya? Beri aku penjelasan. Setelah mendengar ini, wajah kedua leluhur menjadi gelap. Dia berdiri untuk Xia Jiuyu. Dia berkata, Xia Jiuyu adalah anggota keluarga kami. Keluarga kami membutuhkannya sekarang. Tuan muda, saya harap Anda dapat mengerti. Lin Xuan berkata, Mengerti. Hubungan saya dengan Penatua Xia luar biasa. Penatua Xia sudah seperti orang tua bagi saya. Dia telah membantu saya berkali-kali. Sekarang, saatnya bagiku untuk membalas kebaikannya. Penatua Xia ingin menjadi Kaisar Agung. Karena dia juga anggota keluarga Xia, Anda harus mengungkapkan rasa terima kasih Anda. Bantu Tetua Xia menjadi Kaisar Agung, dan aku bisa mengampuni nyawa kalian. Apa? Kedua leluhur itu tercengang. Lin Xuan mengerutkan kening. Apa? Kau tidak mau? Bukankah kita butuh Penatua Xia untuk membuka tanah Jiuyu? Begitu dia mengatakan ini, wajah kedua leluhur berubah drastis. Apakah dia tahu rahasia seperti itu? Patriark generasi sebelumnya mendesah. Tuan muda, Anda telah berada di alam semesta. Anda seharusnya bisa merasakannya. Penindasan Dao Surgawi dan Belenggu Dao Agung telah runtuh. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi Kaisar Agung. Jika kau tidak bisa, aku akan membunuhmu. Suara Lin Xuan dingin. Patriark generasi sebelumnya hampir muntah darah. Patriark berambut hitam di sebelahnya juga berkata, kami bukan satu-satunya yang ingin membuka tanah Jiuyu. Biarkan aku katakan yang sebenarnya. Orang-orang dari Dao Surgawi dunia lain juga telah datang. Selain itu, kami telah sepakat untuk bekerja sama dengan mereka. Xia Jiuyu bisa menjadi Kaisar Agung, tetapi dia harus bergabung dengan Dao Surgawi dunia lain. Tuan muda, apakah Anda bersedia? Mendengar ini, Xia Jiuyu mendengus dingin. Aku tidak setuju. Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menebas dengan pedangnya. Pedang kidingin yang menggigit menebas Patriark berambut hitam dan membuatnya terpental. Tubuh Patriark berambut hitam itu terbelah. Dia memuntahkan seteguk darah. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Dia meraung dengan gila. Lin Xuan mendengus dingin. Ini jawabanku. Dao Surgawi dunia lain dan aku tidak bisa didamaikan. Jika kau bergabung dengan Dao Surgawi dunia lain, kau akan menjadi musuhku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Kau sedang mencari kematian. Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Sang Patriark berambut hitam meraung. Aura Jiuyu berkumpul dan menyembuhkan luka-lukanya. Namun, luka-lukanya pulih dengan sangat lambat. Dia berkata kepada Patriark generasi sebelumnya, mari kita serang bersama. Dia terlalu muda dan mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari Pedang Naga Agung. Patriark generasi sebelumnya mengangguk, dan mereka berdua menyerang seperti kilat. Lin Xuan mendengus dingin. Kau sedang mencari kematian. Dia membuka dunia pedang dan memberikan kekuatan di dalamnya kepada jiwa Pedang Naga Agung. Pedang Naga besar melancarkan serangan yang amat dahsyat. Ledakan. Patriark berambut hitam itu terpental lagi. Tubuhnya terbelah dua. Dia sangat menderita dan terluka parah. Patriark generasi sebelumnya juga tersentak. Pihak lain terlalu kuat. Serangan pedang ini tampaknya menjadi serangan pedang puncak. Keluarga Xia boleh ada, tapi kau bukan lagi tuannya. Setelah membunuhmu, tetua Xia bisa menjadi tuan yang baru. Lin Xuan berjalan mendekat dengan Pedang Naga di tangannya. Ekspresinya sangat dingin. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. 6.016 Kengerian Pedang Naga besar berada di luar imajinasi keluarga Xia. Untuk sesaat, mereka putus asa. Kedua leluhur itu pun meraung, Sialan, beraninya kau memandang rendah kami. Menyerang. Mereka berdua bergabung dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, pemimpin klan sebelumnya meraung dan mengaktifkan formasi klan. Semuanya, serang. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Lin Xuan dan kedua Kaisar Agung bertarung bersama. Xia Jiuyu juga menyerang para tetua di kejauhan. Bahkan jiwa sembilan keheningan pun melawan formasi keluarga Xia. Suara gemuruh terdengar saat pertempuran yang mengguncang dunia terjadi di semua arah. Harus diakui bahwa keluarga Xia sangat menakutkan. Mereka menempati seluruh tingkat ke-16 neraka. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat sulit. Sementara mereka bertempur, mereka tidak tahu bahwa pertempuran juga tengah terjadi di sembilan ketenangan. Sembilan ketenangan adalah tempat yang sangat misterius di sembilan langit dan sepuluh bumi. Namun, pada awalnya ada beberapa orang yang tinggal di sembilan ketenangan. Misalnya, keluarga Xia ada di sembilan ketenangan. Yang berada di tingkat ke-16 neraka hanyalah cabang keluarga Xia. Keluarga Xia di sembilan ketenangan adalah keluarga utama yang sesungguhnya. Pada saat ini, di kota kuno yang gelap di sembilan ketenangan, ada sebuah istana. Di dalam istana duduk sembilan orang. Kesembilan orang ini semuanya mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Aura mereka sangat mengerikan. Mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang di neraka. Sembilan orang itu duduk bersama. Salah satu dari mereka berkata, Wanita itu, apakah kamu belum menemukannya? Kemana dia pergi? Sialan, beraninya dia melawan keluarga Xia. Dia pasti akan mati. Bagaimana dia bisa masuk? Sembilan ketenangan belum dibuka. Bagaimana dia bisa masuk? Pedang sembilan keheningan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Pedang itu harus dikendalikan oleh keluarga Xia. Pergi dan temukan dia lagi. Kirim lebih banyak orang. Pokoknya, dia bisa melupakan rencana keluar dari Nine Serenitis. Kali ini, aku harus menangkapnya dan bertanya bagaimana dia bisa masuk. Dalam sembilan ketenangan, para anggota keluarga Xia tercengang karena mereka telah menemukan orang luar. Orang luar ini adalah orang terakhir yang datang. Namun, seharusnya tidak demikian. Jika mereka ingin membuka Serenitis ke sembilan, mereka perlu memberitahu cabang klan Xia di luar. Hanya dengan kerjasama dari sembilan tubuh dunia bawah, itu bisa dibuka. Sekarang, mereka bahkan belum bergerak, tetapi seseorang sudah masuk. Ini benar-benar tidak masuk akal. Weng! Tiba-tiba, ekspresi pemimpin berjubah hitam itu berubah. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah lonceng hitam muncul di tangannya. Pada saat itu, terdengar suara keras. Yang lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Seseorang berkata, lonceng terus berdentang. Sepertinya pedang sembilan neter telah lahir. Terlebih lagi, kemungkinan besar pedang sembilan neter akan mengenalinya sebagai tuannya. Sialan, apakah itu wanita? Sialan, cepatlah keluar. Kesembilan orang itu berhenti berdiskusi dan meninggalkan aulas satu demi satu. Mereka berpisah dan terbang ke sembilan arah berbeda. Pada saat yang sama, mereka memobilisasi sekelompok ahli untuk mengikuti mereka. Beberapa hari kemudian, pertempuran besar terjadi di sebuah lembah di Nin Sereniti. Sekelompok pria berpakaian hitam mengelilingi seorang wanita berpakaian putih. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat cantik. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan aura yang keluar dari tubuhnya juga sangat dingin. Dengan lambayan tangannya, es yang tak terhitung jumlahnya terangkat, dan itu cukup untuk membekukan dunia. Tubuh para pria berpakaian hitam di sekitarnya terus-menerus dipenuhi es. Beberapa dari mereka berubah menjadi patung es, sementara yang lain tertusuk kerucut es. Kecepatan yang lain juga melambat. Namun, pria berpakaian hitam ini juga luar biasa. Kekuatan di tubuh mereka tampaknya berasal dari neraka ketenangan ke sembilan. Setiap gerakan dan setiap gerakan sangat dingin. Ketemu dia. Di langit, sebuah sosok turun. Lalu, sosok lain turun. Hebat, dua tokoh setingkat Kaisar Agung. Pria berpakaian hitam lainnya mencibir, kau mati kali ini. Wanita berpakaian putih salju itu memiliki ekspresi dingin. Dia mengerahkan hukum es pada tubuhnya secara ekstrim. Membekukan. Dengan teriakan halus, seluruh langit membeku. Dua orang dari sembilan dunia bawah adalah Kaisar Agung. Salah satu dari mereka mengayunkan tinjunya, dan tinjunya berubah menjadi sembilan lubang hitam. Tampaknya terhubung dengan neraka yang tak berujung. Dari dalam, rasa jijik yang dingin keluar. Ia menyapu es yang memenuhi langit. Saat es itu tersentuh, ia berguncang hebat. Kemudian orang lainnya membentuk segel dengan telapak tangannya dan melemparkan mantel hitam, yang menembus es. Besar. Pria-pria berpakaian hitam lainnya yang masih hidup sangat gembira ketika melihat pemandangan ini. Ekspresi wanita berpakaian seputih salju itu berubah. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan lapisan es menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang es milik polisi bersenjata jatuh dari langit, menembus langit dan bumi, dan menyerang kedua Kaisar Agung. Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap. Pedang panjang berwarna hitam pekat muncul di tangan wanita itu. Dengan satu tebasan pedang, langit seolah terbelah. Dengan suara berdenting, salah satu Kaisar Agung terdorong mundur. Sialan, itu pedang sembilan dunia bawah. Dia benar-benar menangkap pedang sembilan dunia bawah. Mata para anggota keluarga siam memerah saat mereka menatap pedang panjang hitam pekat itu. Wanita berpakaian seputih salju itu memegang pedang panjang hitam di tangannya, dan cahaya pedang membumbung ke langit. Aura mengerikan melanda dunia, dan gunung-gunung serta bumi di sekitarnya bergetar hebat. Pria berpakaian hitam itu tak kuasa menahan keinginan untuk berlutut. Pedang sembilan dunia bawah. Itu adalah pedang abadi yang sangat menakutkan di alam sembilan dunia bawah mereka. Selama bertahun-tahun, keluarga siam telah berusaha mendapatkannya, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Mereka tidak menyangka wanita ini akan mendapatkannya. Pedang sembilan dunia bawah selalu misterius. Bahkan keluarga siam tidak dapat menemukannya. Sekarang setelah kita menemukannya, dapat dikatakan bahwa surga ada di pihak kita. Jadi kenapa kalau dia mendapatkannya? Rebut dan bunuh dia. Keduanya menyerang dengan liar. Kedua Raja Agung pun mengeluarkan senjata ekstrim mereka dan menyerang dengan liar. Ada pula laki-laki berpakaian hitam lainnya yang berkumpul di kejauhan, membentuk formasi. Teknik Pedang Es Mistik Pedang panjang hitam itu ditutupi es. Ini adalah es mistis yang sangat mengerikan. Begitu membeku, seseorang akan langsung mati. Pedang ini menebas Kaisar Agung. Bahkan Kaisar Agung tidak berani ceroboh. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan sekuat tenaga untuk menangkis. Namun, pada saat ini, Kaisar Agung lainnya bergegas mendekat. Dia menyerang dari belakang dengan cermin di tangannya. Pergilah ke neraka. Ada kepala hantu yang ganas dicermin dan menyerang wanita berpakaian putih itu dari belakang. Itu hebat. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka semua tertawa. Wanita itu pasti sudah mati. Kaisar Agung di depannya terus mengayunkan pedang panjangnya, tidak memberi wanita itu kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat kritis ini, wanita berpakaian putih itu menepukkan tangan kirinya ke belakang. Di tengah telapak tangannya, es yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang. Itu adalah es putih, dan mengandung kekuatan misterius. Telapak tangan pemakan hati. Telapak tangan ini menamparkan Kaisar Agung yang ada di belakangnya. Dengan suara berdenting, wanita berpakaian putih itu terdorong mundur. Tubuh Kaisar Agung juga bergetar. Dia berkata, tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan bisa melawan dua Kaisar Agung. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Itu karena dia merasa organ dalamnya membusuk dalam sekejap. Dia menderita luka dalam dan memuntahkan darah. Tubuhnya bergetar. Kau bisa menyakitiku. Ada masalah dengan garis keturunanmu. Mungkinkah tubuhmu? Dia terlalu terkejut. Wanita berpakaian putih itu juga memuntahkan darah. Namun tak lama kemudian, dia bergegas menghampiri. Tangan kirinya menamparkan lagi. Kali ini, bukan telapak tangan, melainkan cakar. Dunia tampak gelap. Ada cakar hitam yang menakutkan. Itu merobek langit. Ia jatuh tanpa ampun. 6.017 Cakar hitam itu sangat mengerikan, dan mengenai Kaisar Agung di belakangnya. Darah berceceran di mana-mana. Lima retakan muncul di tubuhnya, bahkan tulang-tulangnya patah. Dia mengeluarkan suara menyedihkan. Ketika Kaisar Agung lainnya melihat ini, dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kamu masih sangat muda, tetapi kamu mampu bertarung melawan dua Kaisar Agung. Anda bahkan memiliki keunggulan. Siapakah sebenarnya Anda? Kaisar Agung yang terluka mulai menggigil, dan seluruh tubuhnya membiru. Rupanya, dia telah diselimuti es. Hal ini membuatnya semakin tercengang. Dia berasal dari keluarga sia, dan dia tinggal di sembilan dunia bawah sepanjang tahun. Tidak ada aura dingin yang bisa membuatnya takut. Namun, es lawannya membuatnya merasa takut dan putus asa. Dalam keadaan seperti itu, hanya tubuh sembilan dunia bawah yang tingkatnya sama yang bisa diberikan kepadanya. Namun, hanya keluarga sia yang memiliki tubuh sembilan dunia bawah. Lawannya jelas tidak memilikinya. Tunggu, ekspresi Kaisar Pedang Perang berubah. Tidak, selain tubuh sembilan dunia bawah keluarga sia, ada tubuh lain. Di dunia luar, ada tipe tubuh lain yang dikatakan sangat menakutkan. Tubuh ilahi sembilan yin. Kamu memiliki tubuh ilahi sembilan yin. Selain itu, kamu memiliki tubuh ilahi sembilan yin tingkat Kaisar Agung. Kedua Kaisar besar keluarga sia tercengang. Kalian berasal dari dunia luar. Bagaimana kalian bisa masuk? Mereka meraung dengan gila. Wanita dengan pakaian seputih salju ini tidak lain adalah Sueki. Mereka tidak tahu apa yang telah dialaminya, namun dia telah datang ke sembilan dunia bawah. Terlebih lagi, kultivasinya telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Sueki mendengus dingin. Keluarga siamu benar-benar menyebalkan. Kalian telah mengejarku begitu lama. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan melawan? Hari ini, saatnya memberimu pelajaran. Sueki mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yin secara ekstrim. Api misterius menyala di tubuhnya. Ini adalah api ilahi sembilan yin miliknya. Pada saat ini, tubuh ilahi sembilan yin beresonansi dengan sembilan dunia bawah. Hal ini menyebabkan pedang sembilan dunia bawah bergetar hebat. Tidak bagus. Dia benar-benar bisa mengendalikan pedang sembilan dunia bawah. Kedua Kaisar Agung keluarga Xia terkejut. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Pedang sembilan dunia bawah adalah pedang yang sangat misterius di sembilan dunia bawah. Keluarga Xia menginginkannya sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Faktanya, dia bahkan tidak dapat menemukannya meskipun dia mau. Legenda mengatakan bahwa pedang sembilan neter memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jauh lebih kuat daripada senjata dao ekstrim biasa. Ada pula legenda yang menyebutkan bahwa pedang sembilan neter selain kuat juga mempunyai kegunaan lain. Akan tetapi mereka tidak tahu apakah legenda itu benar atau tidak. Namun, mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi banyak masalah saat ini. Pedang sembilan neter memancarkan cahaya yang mengerikan. Kemudian, pedang itu menebas ke bawah. Mundur cepat. Kedua Raja Beladiri tidak berani menerima serangan langsung. Energi sembilan dunia bawah dalam tubuh mereka terus berputar sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, setelah bertarung setengah hari, mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lawan mereka. Wanita ini telah menjadi Raja Beladiri, dan kemampuan bertarungnya tidak lebih lemah dari mereka. Selain itu, ia memiliki tubuh ilahi sembilan yin dan pedang sembilan neter. Mereka tampaknya tidak dapat berbuat apa-apa. Cepatlah mundur. Kumpulkan klansia dan kirim seseorang yang lebih kuat untuk membunuhnya. Kedua Marsial Monarch terbang ke kejauhan. Anda ingin pergi? Sueki mendengus dingin dan segera mengejarnya. Pengejaran dimulai dalam sekejap. Kali ini, pengejaran berlangsung selama lima hari. Kedua Kaisar Agung itu sudah gila. Enyah. Mereka siap mempertaruhkan nyawa mereka dan menyerang untuk menghentikan lawan mereka. Kemudian, mereka akan mencari kesempatan untuk melarikan diri menggunakan teknik rahasia. Wajah Sueki berubah dingin ketika dia merasakan aura ini. Dia berkata, Pedang sembilan neter, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Dia memberikan semua api suci di tubuhnya kepada pedang panjang hitam. Pedang sembilan neter terus bergoyang. Kemudian, pedang itu membesar. Ia berubah menjadi pedang suci yang mencapai surga dan menusuk ke depan. Ledakan, suara yang menggetarkan bumi terdengar saat sebuah lubang hitam besar meledak. Ada ruang tak berujung di dalamnya, dan badai tengah berkumpul. Kedua Marsial Monarch tercengang. Apa yang terjadi? Apakah sembilan dunia bawah telah ditembus? Di tingkat ke-16 neraka. Pertempuran di Klansia juga sangat mengerikan. Namun, Klansia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kekuatan Lin Suan berada di luar imajinasi mereka. Dia bertarung melawan dua Marsial Monarch sendirian. Dia sebenarnya memiliki keunggulan. Setelah bertarung beberapa hari, mereka mendapati bahwa dia membawa terlalu banyak harta. Gelang emas mengirim Marsial Monarch terbang. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjang. Niat membunuh yang ada di pedang itu terlalu mengerikan. Bersama dengan jiwa pedang naga agung, kekuatannya sangatlah kuat. Tidak lama kemudian, Marsial Monarch berambut hitam itu terbelah lagi. Lengan patriark sebelumnya juga dicengkram oleh Lin Suan. Lalu, dia dicabik-cabik. Sialan, lawannya hanya Raja Sepuluh Mahkota. Apakah dia sudah begitu menakutkan? Jika dia ingin menjadi Marsial Monarch, seberapa mengerikankah dia? Bisakah dia membunuh mereka dalam sekejap? Kedua Marsial Monarch menjadi gila. Mereka memiliki penindasan absolut terhadap wilayah mereka. Mereka memiliki ki abadi yang sejati. Namun, mereka tidak dapat mengalahkan lawannya. Mereka tidak pernah merasa sesuram ini selama puluhan ribu tahun. Semuanya sudah berakhir. Lin Suan menggabungkan pedang naga besar dan pedang pembunuh abadi. Kemudian, dia membuka dunia pedang. Aura di tubuhnya terus meledak. Dia ingin membunuh seorang Marsial Monarch. Pandangannya beralih antara patriark sebelumnya dan Raja Bela Diri berambut hitam. Kedua Raja Bela Diri merasa ngeri. Berengsek. Mereka mundur dengan panik. Namun, kemana mereka bisa lari? Pergilah ke neraka tingkat 17. Mungkin ada orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain dan istana tertinggi. Biarkan mereka menyelamatkan kita. Kedua Raja Bela Diri dari keluarga Sia ingin melarikan diri. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan hendak mengayunkannya ke bawah. Namun, pada saat itu, terjadi ledakan dahsyat. Langit runtuh dan bumi retak. Istana dan pavilion keluarga Sia yang tak terhitung jumlahnya hancur. Mereka yang lebih lemah semuanya berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Bahkan para tetua tingkat atas pun batuk darah. Mereka semua tergeletak di tanah. Sialan, apa yang terjadi? Kedua Marsial Monarch juga tercengang. Mereka menatap ke langit. Langit neraka tingkat 16 akan telah tertembus. Lubang hitam tak berujung memenuhi ruang. Retakan ada di mana-mana. Badai melanda seluruh tempat. Itu adalah pemandangan kehancuran. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Pedangnya berhenti. Dia tidak menebas. Namun, ada cahaya yang menembus segalanya. Apakah ada seseorang yang datang? Apakah itu teman atau musuh? Mungkinkah itu Raja Surgawi dunia lain dan istana tertinggi? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aku bisa merasakan aura Marsial Monarch. Itu adalah Raja Surgawi dunia lain. Sahabat Dao, cepat selamatkan kami. Leluhur berambut hitam itu terus meraung. Dua sosok jatuh dari lubang hitam besar di langit. Darah di tubuh mereka berjatuhan. Darah itu menembus langit dan bumi. Ini adalah darah Marsial Monarch. Itu benar-benar darah Marsial Monarch. Tampaknya mereka terluka. Karena darah seorang Marsial Monarch terus berjatuhan. Keluarga Xia hancur. Kalau bukan karena senjata-senjata ekstrim yang melindungi mereka, mereka pasti sudah mati. Selain dua Raja bela diri, anggota keluarga Xia lainnya pasti akan tumbang. Meski begitu, situasi mereka tidak baik. Hal yang tidak diketahui ini bahkan membuat Xia Jiuyu mengerutkan kening. Sembilan netersol bahkan lebih ketakutan. Dia berkata, saya dapat merasakan garis keturunan yang lebih mengerikan dalam darah seorang Marsial Monarch. Mereka juga dari keluarga Xia. Itu benar. Leluhur berambut hitam dan pemimpin klan sebelumnya gemetar. Meskipun garis keturunan ini milik seorang Marsial Monarch, ia lebih kuat dari mereka. Mereka sudah menjadi orang-orang terkuat di neraka tingkat 16. Hanya sembilan neter len yang memiliki orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Mungkinkah mereka berasal dari negeri sembilan neter? Dengan suara ledakan keras, tanah di sekitar keluarga Xia retak dan membentuk retakan yang mengerikan. Dua sosok jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan dan ketakutan. Lin Suan mengerutkan kening dan menatap mereka. Aura kedua orang ini sangat mirip dengan aura keluarga Xia. Xia Jiuyu dan sembilan neter sol tercengang. Mantan patriark itu berseru, siapakah kamu? Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini benar-benar berasal dari sembilan negeri neter. Mengapa mereka begitu sengsara? Kedua kaisar agung itu pun berteriak, sialan. Di mana wanita itu memukul kita? Tidak ada aura sembilan neter lens di sini. Di mana tempat ini? Apakah kita sudah pergi? Mereka menggertakan gigi dan menatap lubang hitam di atas mereka. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di lubang hitam di atas mereka. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik dan kemegahan yang tak tertandingi. Sebenarnya ada seseorang di lubang hitam di atas mereka. Mantan patriark dan yang lainnya tercengang. Anggota keluarga sia menatap ke langit. Apakah ini wanita yang melukai dua kaisar besar? Auranya sangat menakutkan. Sembilan jiwa neter merasa ketakutan. Bahkan ekspresi sia jiwi pun serius. Namun, ketika Lin Suan menoleh, dia tercengang. Aku kenal wanita ini. Bukankah dia Sueki? Dia wanitaku. Kenapa dia ada di sini? Ki, R. Apakah itu kamu? Lin Suan berteriak. Di dalam lubang hitam di langit, wanita cantik berpakaian putih itu tampak kedinginan. Akan tetapi, saat dia mendengar suara itu, dia menoleh dan menoleh. Ketika dia melihat Lin Suan, senyum indah muncul di wajahnya. Seolah-olah gunung es berusia 10 ribu tahun telah mencair. Suamiku, kamu juga di sini. Sueki sangat terkejut. Apa? Mereka berdua adalah suami istri. Anggota keluarga sia tercengang saat mendengar ini. Pasangan ini terlalu galak. Pada saat ini, para anggota keluarga sia merasa seperti sedang bermimpi. Kedua kaisar agung yang terluka menatap Lin Suan. Tangkap dia. Mereka berpikir jika mereka menangkap Lin Suan, mereka akan dapat bernegosiasi dengan Sueki. Mereka berdua bergegas menuju Lin Suan. Keluar dari sini. Lin Suan menghempaskan keduanya dengan pukulan dan pedang. Kedua kaisar itu sudah terluka parah sejak awal. Pada saat ini, mereka terlempar. Tubuh mereka tertusuk, dan mereka terus-menerus batuk darah. Sialan, bagaimana ini mungkin? Orang ini sebenarnya sangat kuat. Itu tidak mungkin. Aku bisa merasakan bahwa dia jelas bukan kaisar agung. Kedua kaisar agung itu gila. Sekarang mereka juga menemukan bahwa mereka telah diusir dari sembilan ketenangan dan tiba di luar. Apakah orang-orang di luar begitu menakutkan? Itu tidak mungkin. Bukankah mereka mengatakan bahwa orang-orang di luar sana semuanya? Sampah dan semut. Ini berbeda dari apa yang mereka ketahui. Suamiku, hati-hati. Mereka berdua berasal dari sembilan ketenangan. Setelah mendengar ini, Lin Suan juga tercengang. Ketenangan ke sembilan, itu tidak mungkin. Dunia bawah ke sembilan belum dibuka. Bagaimana mereka bisa keluar? Ki, R, mungkinkah kamu juga berada di dunia bawah ke sembilan? Sueki mengangguk, tetapi dia tidak keluar dari lubang hitam. Ia berkata, Suamiku, aku memang sekarang berada di sembilan keheningan. Aku belum bisa kembali. Aku harus menunggu beberapa saat. Mengapa kamu tidak masuk? Apa? Masuk. Lin Suan tercengang. Kamu bisa masuk seperti ini. Dalam keadaan normal, Anda tidak bisa. Namun, sekarang aku memiliki pedang sembilan kata-kata. Kau bisa masuk sebelum lubang hitam ini menghilang. Setelah mendengar ini, Lin Suan terkejut dan gembira. Bahkan Xia Jiuyu tercengang. Namun, orang-orang dari keluarga Xia terkejut, terutama Patriark berambut hitam dan mantan Patriark. Keduanya adalah Kaisar Agung, jadi mereka tentu mengetahui beberapa legenda tentang sembilan ketenangan. Salah satu legenda adalah tentang pedang sembilan neter. Pedang misterius yang memiliki kekuatan misterius. Keluarga Xia telah mencarinya, tetapi mereka tidak menemukannya sama sekali. Mereka tidak menyangka bahwa wanita misterius ini akan mendapatkannya. Lin Suan berkata kepada Xia Jiuyu, ayo pergi ke sembilan ketenangan. Xia Jiuyu juga mengangguk. Sembilan keheningan adalah tempat yang sangat ia dambakan. Ia tidak bisa lagi menjadi Kaisar Agung di alam semesta. Namun, keadaan berbeda terjadi di sembilan neter lens. Itu adalah salah satu dari sembilan surga dan sepuluh daratan. Belenggu dao surgawi di sisi lain tidak banyak berpengaruh padanya. Dia bisa menjadi Kaisar Agung di sembilan ketenangan. Oleh karena itu, mereka terbang ke langit. Lin Suan, Xia Jiuyu, dan Xia Xingchen dengan cepat bergegas ke sembilan surga bersama Xia Jiuyu. Cepat, hentikan mereka. Dua Kaisar Agung yang jatuh meraung. Mantan Patriark dan Patriark berambut hitam juga melayang ke langit. Mereka menghalangi Lin Suan dan bergegas ke lubang hitam. Mereka juga ingin masuk. Bagaimanapun, sekuat apapun mereka di sini, mereka hanyalah cabang. Mereka ingin memasuki rumah utama dan menjadi lebih kuat. Hanya dalam sembilan ketenangan, Kaisar Agung dapat terus maju. Enyah. Lin Suan dan Xia Jiuyu memblokir pihak lain. Pada saat yang sama, Sueqi juga menyerang dari lubang hitam. Cakar Dewa Hitam jatuh dari langit dan mengirim Kaisar Agung terbang. Lin Suan terkejut. Kier, kamu sudah menjadi Kaisar Agung. Dia dapat merasakan api ilahi yang sesungguhnya berkobar. Sueqi berkata, Ya, suamiku. Aku sangat berkuasa sekarang. Dia tidak menyangka Sueqi akan mengalami pertemuan yang begitu beruntung dan menjadi seorang Kaisar Agung. Tuan Muda, bawalah aku bersamamu. Di bawah, sembilan jiwa dunia bawah juga bergegas. Dia juga ingin memasuki sembilan dunia bawah. Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, Baiklah. Lagi pula, dia memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan pihak lain. Oleh karena itu, dia menangkap pihak lain dan membawanya ke lubang hitam. Empat Kaisar Agung lainnya bergegas mendekat, tetapi mereka dihalangi oleh Lin Suan dan Sueqi. Sueqi berkata, Lubang hitam akan segera menghilang, dan mereka tidak akan bisa masuk. Berengsek. Mata keempat Kaisar Agung berubah menjadi merah. Kedua Kaisar Agung itu berasal dari sembilan keheningan. Jika mereka tidak dapat kembali pada kehidupan ini, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Patriark berambut hitam dan mantan Patriark menjadi gila. Mereka ingin memasuki sembilan ketenangan. Pertempuran ini sungguh mengerikan. Namun, Lin Suan dan Sueqi terlalu kuat. Pada akhirnya, Lin Suan dan Sueqi menggabungkan serangan sembilan yin sembilan yang sembilan yin sembilan yang sembilan linsuan. Tampaknya telah menembus langit dan mengirim keempat Kaisar Agung melayang. Mereka semua terluka parah. Sialan, anak itu memiliki tubuh sembilan yang. Wanita itu memiliki tubuh ilahi sembilan yin. Tubuh sembilan yin sembilan yang muncul pada saat yang sama. Selain itu, mereka adalah suami dan istri. Empat Kaisar Agung menjadi gila. Konon, sembilan tubuh yin sembilan yang sangat mengerikan. Begitu mereka bersatu, mereka dapat menyapu dunia. Walaupun jumlah orangnya lebih banyak, mereka tidak dapat mengalahkannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan lubang hitam di langit menghilang. Tidak. Dua Kaisar Agung sembilan keheningan berteriak dengan gila. Tidak bisakah mereka kembali? Keluarga siap putus asa. Suara mendesing. Di sisi lain, lubang hitam itu menghilang. Lin Suan dan yang lainnya tiba di pegunungan. Mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Itulah sembilan ketenangan. Xia Xingchen mengedipkan matanya yang besar dan imut. Xia Jiuyu juga terkejut. Katanya, saya bisa merasakan darah saya mendidih. Lin Suan mengangguk. Benar. Sembilan ketenangan adalah salah satu dari sembilan langit dan sepuluh bumi, tanah langit tinggi, dan tanah kuno di dalam tubuhnya. Aura mereka berbeda. Namun, keduanya kuno dan misterius. Lin Suan tersenyum. Dia bisa memperoleh kekuatan dan terus berkembang di tempat ini. Selain itu, Xia Jiuyu bisa mencapai alam raja bela diri di sini. Baiklah, kita tinggalkan tempat ini dulu. Lin Suan melambaikan tangannya, dan yang lainnya pergi. Sembilan ketenangan. Ada sebuah kota hitam kuno. Itu adalah rumah leluhur keluarga Xia. Pada saat ini, ada seorang tetua Kaisar Agung yang sangat menakutkan. Dia mengerutkan kening. Mengapa saya merasakannya? Aura kedua Kaisar Agung menghilang. 6019. Keluarga Xia dari sembilan dunia bawah sangat bingung. Bagaimana mungkin dua Kaisar Agung menghilang begitu saja? Aneh sekali. Mereka mengirim orang untuk menyelidiki. Apa yang terjadi? Sembilan dunia bawah sangat misterius. Tempat itu telah tertutup selama hampir 1 juta tahun. Orang dari luar tidak bisa masuk sama sekali, jadi sangat sedikit berita yang tersebar. Ini membuatnya semakin misterius. Ada berbagai macam legenda tentang sembilan dunia bawah. Namun pada saat ini, sebuah berita datang dari neraka. Seseorang keluar dari sembilan dunia bawah. Berita ini menyebar ke seluruh neraka tingkat 18. Bahkan alam Nirvana dan istana tertinggi pun mengetahuinya. Mereka terbang kembali dari neraka tingkat ke-17. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertanya-tanya dan sampailah mereka di neraka tingkat 16, ke keluarga Xia. Di mana patriar keluarga Xia? Dia keluar. Seorang ahli yang tak tertandingi datang dari alam Nirvana. Keluarga Xia juga keluar dan menyambut orang-orang dari alam Nirvana. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Istana Agung juga datang. Kedua belah pihak berkumpul bersama. Ketika mereka mengetahui situasi tersebut, mereka tercengang. Seseorang membuka sembilan dunia bawah. Dua orang keluar dari sembilan dunia bawah. Ini tidak mungkin. Kaisar Besar Bayu menggelengkan kepalanya dan berkata, persyaratan untuk membuka sembilan dunia bawah sangat ketat. Prasasti surgawi tanpa anak belum dikumpulkan. Belum waktunya. Bagaimana mungkin itu bisa dibuka? Penguasa Neterward juga datang dari Istana Paragon. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak berbohong kepada mereka. Kedua Kaisar Agung dari keluarga Xia memasang ekspresi dingin. Kata mereka sambil menggertakkan gigi. Sejujurnya, kami berdua masih tidak mempercayainya. Tapi kami memang berasal dari sembilan dunia bawah. Mengenai bagaimana kekuatan sembilan dunia bawah dibuka. Itu adalah seorang wanita yang memasuki sembilan dunia bawah dari dunia luar. Dia memiliki pedang sembilan dunia bawah yang paling misterius di sembilan dunia bawah. Legenda mengatakan bahwa pedang sembilan dunia bawah memiliki kemampuan untuk membuka sembilan dunia bawah. Itu setara dengan kunci. Dia membelah kekosongan itu dengan pedangnya dan kami berdua terjatuh. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Yang lain terkejut setelah mendengarnya. Pedang sembilan dunia bawah yang legendaris. Sungguh ajaib. Apakah Anda masih bisa kembali? Kaisar Agung Bayu bertanya. Kedua Kaisar Agung itu mendengus. Mereka tidak bisa kembali untuk saat ini. Mereka hanya bisa menggunakan metode normal untuk membukanya. Namun Patriark sebelumnya mengatakan hal itu akan sulit. Untuk membuka sembilan dunia bawah, selain prasasti surgawi tanpa kata, seseorang juga membutuhkan fisik sembilan dunia bawah. Akan tetapi, tubuh sembilan neter telah memasuki lorong yang rusak itu. Dia masuk. Benar saja, dan tubuh ilahi sembilan yang itu, dia juga menghilang. Sekarang, kecuali dia menunggu mereka keluar, akan sangat sulit untuk membuka tanah sembilan neter. Apa, ternyata ada hal seperti itu? Ketika mendengar kata-kata ini, Kaisar Agung Bayu dan yang lainnya tercengang. Tubuh ilahi sembilan yang, apakah itu Lin Woody? Lin Woody telah memasuki sembilan ketenangan. Ini bukan kabar baik. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menunggu di sini. Beberapa dari mereka berada di neraka, menjaganya. Kaisar Agung lainnya segera kembali ke pos mereka. Di sisi lain, Xia Jiuyu, Lin Suan, dan yang lainnya juga menghela nafas penuh emosi setelah memasuki tanah sembilan neter. Inilah keajaiban tanah sembilan neter. Lin Suan sangat penasaran. Dia bertanya pada Kier, Apa yang telah kamu lalui selama ini? Bagaimana Anda bisa masuk? Xia Jiuyu juga sangat bingung. Sueki berkata, Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana aku bisa masuk ke sini, tetapi aku mengaktifkan sesuatu. Itu adalah sesuatu yang tertinggal dari tubuh ilahi sembilan yin sebelumnya. Suamiku, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Ada relik yang ditinggalkan oleh tubuh ilahi sembilan yin sebelumnya di neraka. Setelah aku masuk dan mendapatkan perbendaharaan, aku diteleportasi ke sini. Ada banyak sumber daya dalam relik tersebut, begitu pula wawasan dari tubuh ilahi sembilan yin sebelumnya. Saya menggunakan ini untuk menerobos ke tanah sembilan neter dan menjadi kaisar agung. Setelah itu aku pergi mencari pedang sembilan neter. Karena pedang sembilan neter memiliki fungsi, ia dapat membuka tanah sembilan neter. Itulah sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Beberapa dari mereka terkejut, meskipun Sueki mengatakannya dengan sederhana, mereka tahu bahwa prosesnya mungkin sangat sulit. Pada saat yang sama, Lin Suan juga terkejut. Pedang sembilan neter memiliki fungsi seperti itu. Sungguh ajaib. Oh benar, seharusnya tidak ada batasan untuk menjadi kaisar agung di sini, kan? Kali ini, Xia Tua juga akan menjadi kaisar agung. Sueki berkata, tidak. Tanah sembilan neter adalah salah satu dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Hukum langit dan bumi di sini tidak sama dengan alam semesta luar. Oleh karena itu, banyak orang dapat menerobos ke alam kaisar agung di sini. Hebat sekali, Xia Jiuyu mendengar kata-katanya dan menghela nafas lega. Ada belenggu dao surgawi di luar, jadi dia bisa membuktikan daonya di sini. Pada saat ini, Sueki berkata meskipun tidak ada penekanan dari dao surgawi, membuktikan dao seseorang adalah hal yang sangat sulit. Fakta ini tidak akan berubah bahkan di tanah sembilan neter. Karena itu, sangat sulit pula untuk membuktikan dao seseorang di sini. Dapat dikatakan bahwa ada jurang antara langit dan bumi yang menghalangi kebanyakan orang. Namun, dengan kekuatan Laosia, seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Lin Suan dan berkata, Suamiku, sebaiknya kau jangan membuktikan daomu di tanah sembilan neter. Anda harus pergi ke alam semesta luar dan membuktikan dao Anda. Mengapa? Lin Suan terkejut. Dia berkata bahwa penindasan dao surgawi di alam semesta luar sangat kuat, dan dia takut tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan dao mereka di sini. Setelah turunnya tanah dewa, orang pertama yang membuktikan daonya dan menjadi kaisar agung di alam semesta memiliki makna khusus. Oleh karena itu, semua pihak berebut untuk meraih kesempatan ini. Suamiku, kamu punya kekuatan, jadi kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Penindasan dao surgawi kali ini seharusnya karena orang-orang dari alam nirvana mengambil tindakan. Mereka takut kesempatan ini akan direbut oleh orang lain. Mengapa? Lin Suan terkejut. Si Ajiwyu dan yang lainnya juga tidak mengerti. Su Ajiwyu berkata, saat aku mendapatkan perbendaharaan sembilan neter generasi sebelumnya, aku melihat pesan yang ditinggalkannya. Tampaknya orang pertama yang membuktikan daonya setelah turunnya tanah dewa berhak pergi ke tempat takdir. Tempat takdir. Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Mungkinkah itu salah satu dari sembilan langit dan sepuluh bumi? Su Ajiwyu mengangguk. Iya, konon katanya tempat itu bisa menentang langit dan mengubah takdir seseorang. Oleh karena itu, semua pihak ingin meningkatkan kesempatan ini. Tantang langit dan ubahlah takdirmu. Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu untuk apa benda itu digunakan, dia pasti tidak akan membiarkan alam nirvana mengambil kesempatan ini. Dia berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi orang pertama yang membuktikan daoku di alam semesta. Karena Su Eki akan membuktikan daunya di tanah sembilan niter, dia tidak mengambil alih ruang alam semesta. Si Ajiwyu tidak akan mampu membuktikan daunya di alam semesta, jadi Lin Suan masih memiliki peluang besar. Baiklah, kita pergi dan cari tempat agar situasi dapat menerobos dan membuktikan daunya di sini. Lin Suan datang ke nai niter len dengan dua tujuan, yang pertama adalah agar Si Ajiwyu dapat membuktikan daunya dan menjadi kaisar agung. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga ingin membuktikan daunya di alam semesta sesegera mungkin. Ayo terbang duluan, aku tidak begitu mengenal tempat ini. Negeri sembilan niter sangatlah luas, dan aku hanya pernah mendatangi beberapa tempat saja. Su Eki memimpin jalan, dan kelompok itu melesat ke angkasa. Beberapa hari kemudian, gurun hitam muncul di depan mereka. Semua orang merasakan tekanan besar yang menekan mereka dari langit. Bahkan kaisar agung tidak dapat terus terbang. Si Ajiwyu berseru, terbang dilarang di sini. Kita hanya bisa berjalan di tanah. 6020. Kelompok itu mendarat di tanah. Gurun hitam itu sangat dingin. Mereka yang lemah mungkin akan langsung mati jika berdiri di atasnya. Untungnya, kelompok itu sangat kuat. Meskipun Xia Xingqen sedikit lemah, dia aman dan sehat berkat perlindungan kelompok. Ada retakan. Pada saat ini, Xia Xingqen berseru, apa itu? Dia menendang pasir ke padang pasir. Pasir hitam itu pun tertendang, dan sepotong tulang melayang keluar dari pasir. Kemudian, banyak tulang dengan cepat mengembun di pasir di sekitarnya. Kemudian, mereka mengembun menjadi kerangka. Negeri Sembilan Ketenangan sudah sangat mengerikan. Dia masih di neraka, tetapi neraka sudah penuh dengan makhluk hidup yang tidak mati. Belum lagi Negeri Sembilan Ketenangan. Ini adalah dunia jiwa. Oleh karena itu, wajar saja jika melihat kerangka. Mereka mungkin akan bertemu dengan berbagai macam jiwa dan sisa jiwa di kemudian hari. Kerangka ini ternyata seekor ular. Setelah menyusun kembali tubuhnya, ia menatap Xia Xingqen, memancarkan aura dingin. Xia Xingqen terkejut. Lin Suan mendengus dingin, turun. Dia melangkah maju, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Ular kerangka itu terkejut. Rambutnya berdiri tegak, dan semua tulang di tubuhnya berdiri seperti pedang tajam, menatap Lin Suan. Kemudian, ekor kerangka itu menamparkan dengan keras, namun terpental oleh pukulan Lin Suan. Pukulan berikutnya menghancurkan langit yang penuh dengan kerangka. Lin Suan berkata, Kamu. Beraninya kau menyerangku. Ular kerangka itu terkejut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Mengapa aku merasa bahwa orang ini memiliki kekuatan seperti kaisar agung? Ia menggertakan giginya dan berkata, Berhenti, kau tidak bisa menyerang lagi. Kaisar zombie sedang tidur di depan kita. Jika kau masuk, kau akan menantang kaisar zombie. Benarkah begitu? Jadi bagaimana kalau aku menantangnya? Lin Suan melangkah maju, dan ular kerangka itu mundur ketakutan. Namun, ia berhenti saat ia mundur ke suatu tempat di mana pasir membentuk pusaran air. Kemudian, suara napas yang mengerikan terdengar dari bawah. Dengan setiap napas, langit runtuh dan bumi retak. Aura seorang kaisar menyebar. Suamiku, hati-hati. Aku merasakan aura yang tidak biasa. Sueki mengerutkan kening erat. Si Ajiwudan yang lainnya juga berjaga-jaga. Nak, kau lihat itu. Kekuatan kaisar mayat bukanlah sesuatu yang dapat kau tantang. Cepat pergi. Kata ular piton raksasa tulang putih dengan dingin. Lin Suan berkata, saya ingin melihat apa itu. Dengan pukulan telapak tangannya, dia merobek tanah menjadi dua bagian. Sebuah istana bawah tanah muncul. Sialan, beraninya kau pergi ke belakang. Namun, dia sama sekali tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan terlempar oleh tamparan Lin Suan. Ketika Lin Suan melihat ke bawah, sosoknya melintas dan dia melompat turun. Yang lainnya mengikuti. Mereka memasuki istana bawah tanah. Ular piton raksasa itu juga turun dan melingkar di tanah. Dia berteriak dengan marah, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Lin Suan melihat sekeliling dan menemukan bahwa seluruh istana bawah tanah itu sunyi dan kuno, dengan aura waktu. Di istana bawah tanah, hanya ada satu hal, yaitu seseorang. Sosok itu diikat ke pilar batu. Tubuhnya sudah sangat layu, seperti kulit manusia. Namun, dia tidak mati. Semua orang dapat merasakan dengan jelas bahwa dia bernapas dan tertidur. Namun, ada rantai yang meliliti tubuhnya, menjebaknya di sini selamanya. Setelah Lin Suan melihat ini, dia mencibir dingin. Aku bertanya-tanya apa itu. Ternyata itu adalah seseorang yang telah dipenjara. Berdengung. Seolah mendengar ejekan Lin Suan, sosok yang diikat di pilar batu itu tiba-tiba membuka matanya. Ada dua nyala api menari-nari di matanya dan aura yang mengerikan menyebar. Tidak bagus. Xia Jiuyu berteriak kaget. Jiwa Jiuyu begitu ketakutan hingga dia bersujud di tanah. Sueki mengeluarkan lapisan es untuk menghalangi serangannya. Namun, retakan muncul di lapisan es itu. Bahkan Lin Suan terkejut melihat Yefutian memiliki dua api ilahi. Itu sungguh mengerikan. Dia telah melampaui Kaisar Agung Biasa. Kaisar Agung Biasa hanya memiliki satu api ilahi atau energi abadi. Dua di antaranya akan sangat menakutkan. Orang ini sebenarnya telah berhasil mengolah dua dao. Lebih jauh lagi, dia sebenarnya terjebak di sini dan ditekan untuk selamanya. Siapa yang telah melakukan ini? Orang yang melakukan hal ini pasti lebih mengerikan. Sosok layu itu menatap Lin Suan dan berkata dengan dingin, Nak, Raja Sepuluh Mahkota, beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku. Lin Suan tertawa, kamu telah ditekan. Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Kamu mau mati. Sosok yang layu itu meraung marah dan mengaktifkan api ilahinya. Kekuatan Agung menyapu seluruh daratan. Tidak bagus. Si Ajiwyu dan yang lainnya buru-buru membela diri dan menggunakan seluruh garis keturunan mereka. Sueki juga mengeluarkan sembilan yin es misteriusnya. Lin Suan melambaikan tangannya, itu seperti pedang dewa yang membelah daratan. Dia berkata dengan dingin, kamu kuat, tetapi kamu telah ditekan. Ini bukan waktumu. Sombong sekali. Sosok yang layu itu terkejut, aku tidak menyangka akan bertemu orang sombong seperti Lin Suan. Namun, ketika dia melihat Si Ajiwyu dan yang lainnya di belakang Lin Suan, ekspresinya berubah drastis. Kamu dari keluarga Si A. Berengsek. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan Agung meletus lagi. Sembilan langit dan sepuluh daratan hancur berkeping-keping. Seluruh gurun mengamuk seakan-akan hendak dihancurkan. Tidak bagus. Sueki berkata, suamiku, ayo kita mundur. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia berkata, kamu kenal keluarga Si A. Bukan hanya kamu yang mengenal mereka, tapi merekalah alasan mengapa aku seperti ini. Mereka berencana melawanku. Lelaki layu itu meraung dengan gila. Sudah puluhan ribu tahun berlalu. Aku tidak menyangka akan bertemu keluarga Si A lagi. Aku akan menangkapmu dan membuatmu berharap mati saja. Dia mengeluarkan suara yang keras, Si A singchen ketakutan, wajahnya pucat pasi. Lin Suan mendengus dingin, aku tidak peduli dendam macam apa yang kau miliki dengan keluarga Si A. Tapi kamu tidak bisa menyentuhnya. Mereka berasal dari alam semesta luar, dan mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu. Apa, alam semesta luar? Ular piton bertulang putih itu berseru. Sosok yang layu itu pun tertegun, apa? Apakah sembilan ketenangan telah dibuka lagi? Tidak mungkin. Aku tidak merasakan banyak kaisar agung datang. Kau berbohong padaku. Lin Suan mendengus dingin, siapa yang berbohong padamu? Rasakan itu. Apakah kau merasakan aura sembilan ketenangan pada diriku? Lin Suan menggunakan tubuh ilahi sembilan matahari. Seperti dewa matahari, ia bersinar ke segala arah dan tampaknya mencairkan aura dingin di sekitarnya. Tubuh ular piton itu bergetar dan merangkak di tanah. Kekuatan ini adalah musuh alaminya. Sosok yang layu itu juga terkejut, kekuatan yang paling murni tidak termasuk dalam sembilan ketenangan. Karena kamu tidak bisa mengembangkan kekuatan semacam ini di sini. Kau benar-benar dari alam semesta luar. Lin Suan menganggup dan berkata, benar sekali. Selain itu, musuh kita juga keluarga sia. Mungkin kita bisa bekerja sama. Nak, apakah kau berbohong padaku? Apakah ada perselisihan internal di keluarga sia? Sosok yang layu itu berkata. Lin Suan berkata, ceritanya panjang, tapi terserah Anda apakah mau percaya atau tidak. Baiklah, aku percaya padamu. Baiklah, katakan padaku, bagaimana kau bisa ditipu oleh keluarga berikutnya. Setelah Lin Suan duduk, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar makanan dan anggur lesat dari dunia pedang. Dia duduk di tanah dan semua orang menikmatinya. Ular piton tulang putih tercengang. Siapa yang berani bersikap sombong di depan tuannya? Apakah kamu pikir kamu sedang berlibur? Bagaimanapun, tuannya memiliki dua api ilahi. Huff, puluhan ribu tahun yang lalu, aku bekerja sama dengan dua leluhur keluarga sia. Bersama-sama, kami menjelajahi kota kuno baru. Pada akhirnya, saya disergap dan terluka para oleh mereka di dalam. Harta karunnya pun dirampas oleh mereka. Mereka mengikatku di sini, membuatku tidak bisa melarikan diri. Mereka bahkan membunuh dan menyiksaku. Pada akhirnya, aku dibunuh oleh mereka. Namun, saya tidak mau menyerah. Dengan bantuan kekuatan langit dan bumi, saya hidup kembali. Sekarang aku adalah kaisar mayat. Menggunakan mayat untuk berkultivasi. Jika suatu hari aku bisa melarikan diri. Aku tidak akan memaafkan kedua pencuri tua itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.